Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya akan mencari penyebab mesin kol kol t120 ss mesin pincang ini teman teman sekarang kita coba hidupkan ini mesin injeksi teman teman dan penyebab pincang ini ada beberapa kemungkinan yaitu bisa dari busi injektor maupun klep yang bocor atau katup sekarang kita coba cek busi dengan melepas kabel busi satu persatu apabila mesin tetap tidak ada perubahan berarti busi ada yang mati disini satu dua ataupun empat bisa dari busi bisa dari klep atau katup bisa juga dari injektor kita mulai dari kabel busi dulu teman teman ini ada perubahan berarti ini masih terfungsi teman teman selinder nomor satu sekarang selinder nomor dua ini juga ada perubahan sekarang selinder nomor tiga ini juga ada perubahan sekarang kita coba selinder nomor empat teman teman mungkin tempatnya ini ini tidak ada perubahan teman teman ini tidak tidak takut atau lepas tapi mungkin tidak ada perubahan sekarang kita bandingkan dengan yang nomor satu ini tidak ada perubahan teman teman kita lihat jadi saya akan periksa businya terlebih dahulu sekarang kita matikan mesin oke kita masih matikan mesinnya dulu sekarang kita coba periksa businya apakah ada yang mati atau tidak ini kita gunakan kunci busi ini ukuran 21 teman teman ya lah saya buka dulu teman teman ini yang nomor empat tadi tidak ada perubahan sekarang saya coba ganti busi yang nomor empat ini teman teman busi sudah terlepas dan ini sudah renggang dan ini basah teman teman busi ini sekarang kita coba ganti dengan busi yang lain atau bisa juga dengan yang baru apakah ada perubahan atau tidak ini saya carikan busi bekas ini masih hidup teman teman tadi sudah saya coba sekarang kita coba pasang apakah yang menyebabkan pinjang ini dari busi atau dari yang lainnya teman teman oke saya pasang dulu ini ini busi sudah kita pasang sekarang kita coba tes hidupkan apakah penyebab pinjang dari busi atau dari lainnya teman teman sekarang kita coba hidupkan sudah normal teman teman ini busi sudah normal sekarang kita coba lepas kabel businya sudah ada perubahan atau belum dari sebelum kita ganti tadi ya teman teman sudah ada perubahan jadi kalau memeriksa busi mati apabila kita coba kabel busi mesinnya tidak ada perubahan berarti busi tersebut ada yang mati teman teman oke sekarang kita bunuh dulu jadi yang menyebabkan mobil Mitsubishi 120SS ini teman teman yang menyebabkan pinjang adalah dari busi nomor 4 mati dan penyebab pinjang ini sendiri ada banyak penyebabnya bisa dari busi bisa juga dari klep bisa dari injektor bisa dari kabel busi atau bisa juga dari klos teman teman ini jadi penyebab mesin pinjang ini banyak penyebabnya dan yang di mobil Mitsubishi 120SS ini adalah busi yang nomor 4 mati teman teman baiklah teman teman semua sampai disini dulu video saya kali ini mudah mudahan dapat bermanfaat buat teman teman semua sampai jumpa di video saya lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh